Halo guys, jadi hari ini Om Ray lagi ngejemur si Moka dan juga si Lucky guys Dua kura-kura sulkatnya Om Ray yang sangat-sangat imut banget ini guys ya Nah, jadi hari ini Om Ray udah beli sesuatu buat mereka guys Jadi kalian mungkin sudah tau dari judul dan thumbnailnya Tapi gak apa-apa, disini Om Ray mau ngejemur mereka dulu Sekalian ngerendem ya Supaya kebutuhan UVA dan UVB-nya tercukupi Dan juga kebutuhan airnya tercukupi Supaya gak dehidrasi Nah, sambil dijemur Om Ray mau unboxing guys Disini Om Ray udah kedatangan paketnya guys Paketnya adalah isinya itu perawatan kura-kura darat guys Ini imut banget sumpah guys Ini Om Ray baru pertama kali lihat langsung Om Ray beli ini guys Karena mungkin ini salah satu produk yang sangat-sangat unik untuk Tortoise ya guys ya Jadi Om Ray langsung penasaran Om Ray langsung coba beli dan Om Ray pengen coba pake di kura-kuranya Om Ray Oke, udah kosong ini guys Dan ini dia paketnya sekecil ini aja guys Karena ini adalah skincare guys Skincare itu gak cuman buat cewek-cewek Gak cuman buat manusia ya guys Tapi disini kura-kuranya Om Ray juga harus pake skincare Jujur ya guys Om Ray gak pernah pake skincare Tapi kura-kuranya Om Ray malah skincare-an Tapi gak apa-apa Itulah emang anak-anak kesayangannya Om Ray guys Nah ini dia Ini adalah serum ya guys Buat yang tanya serum ini gunanya apa Om Ray juga gak tau Disini ada tulisannya kok guys Habis ini kita baca bareng-bareng ya guys Jadi Nutrishel ini merek dari Torbaya guys Torbaya itu salah satu toko kura darat di Surabaya Yang kualitasnya sangat-sangat baik dan terjamin guys Disini Om Ray gak diendor sama sekali Om Ray disini beli pake uang Om Ray sendiri Jadi disini pure ya guys review-nya Gak ada yang dibagus-bagusin Gak ada yang jelek-jelein Nah disini dia guys Nutrishel serum ini kaya dengan protein keratin terhidrolisis secara instan Menambah kilau dan memperkuat cangkang kura dan spike iguana Keren banget ya Komposisinya ada berbagai macam vitamin, oil dan juga cocoa butter Ada keratin, ada macam-macam Ada vitamin B12, ada biotin juga ya Cara makanya itu tinggal ditetesin terus diratain Gak usah dibilas pake air guys Jadi ini selain buat kura-kura juga bisa buat iguana Buat spike-nya keren banget ya Om Ray udah gak sabar buat ngebuka guys Pengen liat dalemnya kayak gimana Nah ini ya langsung aja deh Om Ray mau buka disini Ini gampang banget sih bukanya guys Langsung aja plastiknya kita kopet-kopet kayak gini guys Nah oke deh mantap guys Sudah jadi disini sudah kita buka Dan ini gelasnya bagus ya Gelas apa namanya botolnya ya dari kaca Dan disini kita dapet pipet guys Isinya dari kaca juga Wih keren banget guys Wih koyok menungso tenang guys Kayak menungso Kayak orang loh Kayak skincarenya cewek-cewek itu loh guys Gak tau sih cowok juga bisa Saya pakai skincaren ya guys Tapi kebanyakan kan memang cewek-cewek ya Nih keren banget ya Nutrisial dari Thor Bias Nutrisial serum Bisa buat iguana Bisa buat kura-kura juga Kura-kura darat ya guys Kura-kura air kayaknya kurang bisa Dia kurang cocok ya guys ya Nah ini dia si Moka Abis berendam tadi Sekarang dia masih berjemur Masih jalan-jalan Supaya dia sehat dan bahagia Biasanya memang kalau pagi-pagi kayak gini Mumpung ada matahari Om Ray biarin mereka jalan-jalan Nah ini Moka Kamu punya skincaren baru ini Mau gak pakai skincaren? Om Ray biarin dia jalan-jalan dulu Supaya gak bosen Ya guys nanti kalau udah siang Udah sore Masuk kandang lagi Besok paginya jalan-jalan lagi Kayak gitu guys Dan nanti Kalau misalnya dia udah besar Nanti bakal Om Ray free room Di tempatnya Ejeh Di halaman belakang Nah dia lagi jalan ke arah matahari lagi Ya ampun lucu banget ya Si Moka ini dia udah gede banget loh Dulu awal kali dateng Itu dia kecil banget guys Coba tonton videonya Om Ray tahun lalu Tentang si Moka pertama kali dateng Di rumahnya Om Ray itu Ya ampun kecil banget ya Ternyata ya Sekarang udah segagah ini Ya keren banget Kamu Moka Semoga sehat terus ya Sampai kamu jadi Sulkata monster yang sangat-sangat besar ya Oke lah kalau gitu Langsung aja sekarang Kita bawa Moka ke dalam Om Ray mau coba Kasih skincaren ini Ke si Moka guys Semoga si Mokanya cocok Sama skincaren ini ya guys Karena mungkin siapa tau Kayak manusia ya Skincaren itu kan cocok-cocokan ya Nanti kalau gak cocok Malah kukulan jerawatan Tapi ya guys Ini isinya ada lumayan banyak guys Mungkin bisa beberapa kali pemakaian Om Ray langsung aja coba Mau tetesin di sebelah sini guys Kita ambil dulu beberapa Oke Tetes di tengah seperti ini Di tengah-tengah Di belakang Nah kayak gini guys Kita tetesin secukupnya Nanti kita ratakan Pakai jarinya kita guys Kayak gitu ya Disini lebih baik Pakai kuas atau pakai jari sih guys Coba kalian komen ya guys Lebih enak Ngeratainnya itu pakai kuas Atau pakai jari kayak gini Atau mungkin ya pakai jari Gak masalah sih ya Yang penting gak kasar-kasar Yang penting halus-halus kayak gini Langsung kelihatan gini Jelong ya guys Ini bagus banget kayaknya guys Nah ini langsung kelihatan kayak Kalau tempurungnya itu terawat banget guys Om Ray seneng sih Kalau hewan-hewannya Om Ray pada terawat kayak gini Jadi mungkin nanti next Om Ray Bakal beli produk skincare lainnya Siapa tau si Moka bakal suka ya guys Nah ini dia si Moka Kayaknya tadi Agak semacam kegelian gitu loh guys Kan kayaknya Si tempurungnya kura-kura ini Penuh dengan syarap-syarap Ya mungkin kalau dielus-elus Dioles-oles kayak gitu Kerasa geli gitu kali guys ya Jadi gak apa-apa Disini kita biarin dulu Habis gini kita tambahin lagi ya guys Langsung kelihatan kinclong ya guys ya Ini kita tambahin lagi Di bagian samping Seperti ini Oke depan-depannya Ini masih belum rata ya guys Ini kalau kalian udah olesin kayak gini Gak usah dibilas air Gak usah dilapakai tisu Udah biarin sampe meresap serumnya guys Karena ini bahan-bahannya alami sih Kalau Om Ray baca tadi Karena pake coconut oil ya Mungkin dia itu pake VCO Kayak semacam virgin coconut oil Kayak gitu guys Itu emang setau Om Ray bagus sih Buat reptil ya guys Jadi gak masalah guys Nah ini langsung kelihatan kinclong ya Bagus ya Kayak batu ake berjalan Kita oles-oles terus guys Sampai rata di bagian depan Bagian belakang kayak gini Wah enak banget ini Rasanya kayak virgin Kayak semacam kayak Itu loh guys Teksturnya kayak baby oil Baby oil ya Baby apa itu kok Minyak bayi itu loh Buat pijatnya bayi Lucu banget guys Oke Udah beres Moka Kamu keren banget Ini langsung Wuh Cakep banget ya Udah cakep Makin cakep kamu Klimis ya Klimis Lucu guys Lucu guys Kayaknya ini Om Ray bakal suka sih Dari produk ini Tapi kita coba dulu 1-2 kali pemakaian Kita lihat ke depannya bagaimana Oke sekarang gantian si Laki ya guys Tadi si Moka udah beres Sekarang gantian si Laki Nah nanti Kalau udah pemakaian Ke kurak-kuranya Om Ray Beberapa kali Nanti kalau misal Kedepannya ternyata Efeknya bagus Di kurak-kuranya Om Ray Kemungkinan Om Ray Bakal beli lagi sih guys Sampai tau juga nanti Ada produk-produk lain Yang bisa lebih Memaksimalkan Penggunaan serum ini guys Oke Sama kayak si Moka Tadi kita pemakaiannya Kayak diginiin aja Dioles-oles aja Kayak gini Sampai merata Di seluruh bagiannya Katanya Ini bisa mencegah piramidi Bisa melembabkan Menghidrasi Seperti itu ya guys ya Karena Salah satu penyebab piramidi Itu adalah Terlalu kering guys Kurangnya kelembapan Jadi Semoga Dengan menggunakan serum ini Kelembapannya bisa Lebih terjaga Jadi Selnya Atau karapasnya Bisa lebih lembab lagi Dan bisa Memperlambat Atau menghambat Piramidi Ya guys Karena Si Laki ini Dia piramidi Piramidi banget guys Apalagi si Laki ini Kan agak gepeng modelnya Gak ngedum Kayak si Moka Kalau si Moka Emang dia juga piramidi Tapi Gak separah si Laki Keliatannya Soalnya si Moka itu Masih kayak agak ngedum Agak bulat gitu loh Bentuknya ya kan ya Nah ini apalagi di bagian belakang Ini si Laki Keliatan banget guys Piramidi nya Kerasa banget Ini Omre Ngeoles-olesin Ini kerasa guys Piramidi nya Kayak ada jendul-jendulannya Di sialnya gitu Tapi Gak apa-apa ya Itu karena emang Dari pemilik sebelumnya Mungkin kan ini Si Laki ini Bukan Omre beli ya Ini Omre rescue guys Ini soalnya Sangat-sangat Tidak terawat Jadi Kasian banget guys Kondisi waktu awal dateng Tapi sekarang dia udah sehat banget Omre rawat Sampai dia udah sehat lagi Karena dulu dia ada masalah Di pencernaannya Dan juga dia banyak luka-luka Dulu guys Kasian banget ya Tapi sampai sekarang Omre masih belum menemukan Cara yang tepat Buat bikinin dia kursi roda guys Aduh Omre agak pusing jadinya Oke Jadi habis skin carean Udah pake skin care Udah kinplow Udah ganteng Sekarang saatnya kita Suapin si Moka Dan juga si Laki Si Moka dulu Lucu banget ya guys Udah lama banget Si Moka ini gak Omre suapin Biasanya dia makan sendiri Tapi Kali ini Omre mau suapin guys Karena kangen banget Nyuapin si Moka ini Dulu waktu kecil Si Moka ini sering banget Omre suapin Karena dia tuh dulu Gak pinter makan sendiri guys Sungguhan kayak anak kecil Jadi kalo disuapin Dia baru lahap makannya Dan juga cepet abis Kalo gak disuapin Gak bisa abis Nah Ini gantian si Laki Sekarang Omre suapin juga Oke guys Thank you udah nonton Sampai abis ya Jangan lupa di like Comment dan subscribe Pastinya guys Thank you semuanya Udah nonton Bye 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 bye